Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPT Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, BBPBAP Jepara, memberikan bantuan klaster budidaya udang kepada pemerintah Kabupaten Langkat. PJ Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimi, didampingi Kepala BBPBAP Jepara Supito, meresmikan klaster budidaya udang Fanama Intensif Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Pogdakan Anak Langkat Bertuah, Desa Pasar Rawah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, pada Kamis, 18 Juli 24. Kepala BBPBAP Jepara, Supito, berharap klaster ini dapat menjadi percontohan bagi masyarakat, sehingga pembudidaya udang sekitar bisa belajar di sini. Karena pembangunan klaster budidaya udang intensif sudah didesain, ditata dan diatur dengan kaedah-kaedah penerapan cara budidaya ikan yang baik, CBIB. Konsep keberhasilan budidaya udang adalah komitmen dari Pogdakan penerima bantuan dalam melaksanakan SOP budidaya udang secara serius dan disiplin dengan pendampingan dari tim teknis BBPBAP Jepara, sehingga efek samping adanya klaster ini menjadi pemicu dan motivasi kebangkitan budidaya udang di langkat khususnya dan Sumantra Utara pada umumnya. Kita bisa berkumpul untuk meresmikan penebaran perdana kegiatan klaster. Jadi klaster ini adalah kegiatan percontohan daripada Pemerintahan Rautantan dan Berikanan untuk masyarakat Sumatera Utara yang sudah terrencanakan dalam RPCM di Bapenas. Yang kedua, ini adalah tambah-klasa tambah udang intensif yang sudah kita desain, kita tabah, kita atur sesuai dengan kaedah-kaedah budidaya yang meliputi TBIB dan sebagainya. Konsep keberhasilan bisa panen adalah Pogdakan bersama kita secara serius, secara disiplin, menerapkan SOP budidaya udang ditambah doa. Kota Setabat dekat Tanjung Pura, naik tol tidak begitu lama. Kami tim Jepara datang di Pasarawa, izinkan untuk belajar tambah bersama. Kami setiba semangat membara, ilmu digari tak kena lelah. Bertambah udang di langkat Nanjeria, belajar biat untuk masa depan indah. Yang kami inginkan di sini, ini bisa menjadi percontohan minimal di tingkat Sumatera Utara. Itu harapan kita. Jadi kalau kita berandai-andai, datang seluruh kabupaten kota ke tempat kita. Bunga melati dalam jambangan, terlihat indah pada pandangan. Terima kasih atas bantuan yang diberikan, semoga manfaatnya dapat kami rasakan. Mertunya lagu yang dinyanyikan, baik-kebaik kita dengarkan. Jikalau sudah mendapat bantuan, banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Terima kasih atas bantuan.